Intro Di zaman modern ini masih ada orang-orang nomaden Mereka mengembara secara tradisional dan menggantungkan hidupnya di alam Orang-orang yang nomaden ini dapat kita jumpai di Iran Mereka diperkirakan berjumlah hanya sekitar 400 jiwa Qaskai adalah sebutan bagi orang-orang nomaden Iran Yang sangat menentang adanya asimilasi ke dalam masyarakat Iran pada umum Diketahui bahwa Qaskai masih merupakan bagian suku Turki dari Asia Tengah Dan menetap di Iran selama abad ke-11 dan ke-12 Mereka tinggal di gurun yang keras di Iran Barat Daya selama ratusan tahun Setiap tahun mereka melakukan perjalanan bersama kambing dan domba teringatnya Dari padang rumput sebuah dataran tinggi utara Siras Ke padang rumput lebih rendah di dekat Teluk Persia Perjalanan mereka kira-kira sejauh 480 km ke selatan Cara hidup mereka adalah keseimbangan yang baik antara manusia, hewan, dan lingkungan mereka Ratusan ribu Qaskai telah diupayakan agar masuk ke dalam masyarakat Iran pada umumnya Tetapi mereka selalu menolak Qaskai selalu mengklaim identitas dan tradisi mereka yang sangat spesifik dari masyarakat Iran pada umumnya Meski mengikuti tradisi pernikahan muslim Dalam perayaan ini juga ada persembahan tarian, parade, perkunjukan perang, dan pakaian tradisional Mumen ini merupakan kesempatan bagi para pengembara Qaskai untuk berkumpul Hal ini dikarenakan mereka lebih sering tinggal berjauhan satu sama yang lain di daerah yang sangat terpencil Meski secara resmi Qaskai adalah muslim seperti seluruh masyarakat Iran Mereka tak terlalu berkomunikasi dengan institusi Islam setempat Mereka mengikuti tradisi muslim selama upacara pernikahan dan kematian Tetapi sangat sedikit yang melakukan sholat dan mereka tidak berpuasa selama Ramadan Ini dimungkinkan karena hidup nomaden menjadi musafir selama berabad-abad Terima kasih telah menonton!